Intro Mbak Misa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya ke Pak Haris, Pak Haris. Kira-kira akan seperti apa teknis pelaksanaan real count yang dilakukan oleh Golkar, terutama khususnya kalau kita bicara tentang wilayah Jakarta, kita tahu kantong-kantong suara yang menjadi kekuatan dari pasangan calon nomor urut 2, tetapi kita juga tahu yang menjadi kekuatan pasangan nomor urut 3 ada di daerah mana. Nah, akan seperti apa teknis pelaksanaan saksi-saksi atau orang-orang yang 13 ribu itu sudah disebar, tetapi berada di tempat lawan? Iya, betul sekali. Jadi memang kemungkinan saksi-saksi yang disiapkan oleh Golkar untuk melakukan, menghitung ya, Dewi Korn itu akan menghadapi tantangan lebih di wilayah-wilayah yang menjadi basis paslon yang tidak didukung, yaitu paslon 3. Nah, itu kan khususnya Jakarta Timur, Jak Tim ya, juga Jaksel ya, itu lebih ke paslon 3 sejauh ini ya, kalau peta kita lihat hasil pilkada putaran pertama. Nah, tantangan yang lebih itu adalah mungkin ya, gangguan-gangguan yang sifatnya mengancam tugas tim yang disiapkan oleh Partai Golkar yang 13 ribuan itu. Nah, saya sendiri nggak tahu apa yang diantisipasi untuk itu. Apakah kerjasama dengan KPUD-nya atau dengan pihak keamanan dan seterusnya. Sebab bagaimanapun, kalau si saksi yang juga melakukan trilkom ini terancam tentu, akan banyak data yang tidak bisa direkat di pusat kendali DPD Partai Golkar. Nah, itu mungkin salah satu yang mesti diantisipasi. Yang kedua adalah kemungkinan menghindari penyusup atau katakanlah ada pihak-pihak yang memanfaatkan si kader ini untuk pentingan lawan. Bisa saja. Walaupun saya juga menduga, itu sudah diantisipasi oleh teman-teman di Partai Golkar. Oke. Jawaban Pak Rimbawan mungkin. Yang pertama, bagaimana caranya menyiapkan kader itu untuk aman. Kalau ini sejalan dengan pernyataan Pak Jarot tadi, baru hari ini mengatakan antisipasi adanya intimidasi nanti di hari pelaksanaan. Betul, intimidasi. Dan juga kita tadi menyaksikan bahwa ternyata Pak Jarot sempat diusir dari masjid setelah sholat Jumat. Nah, kalau calon wakil gubernurnya saja mendapatkan intimidasi seperti itu, apalagi saksinya? Nah, apa yang disiapkan oleh Partai Golkar? Di TPS itu tadi ada lima teman saksi. Jadi dari lima partai. Tetapi yang masuk tentunya cuma satu untuk saksi dalam. Tapi yang di luar itu ada empat dari unsur partai. Yang kedua, pemerintah sudah menyanggupi setiap TPS itu akan dijaga satu tentara dan satu polisi. Kenapa? Untuk menjaga kualitas demokrasi ini. Apalagi memang diduga nanti pertarungannya sangat sengit gitu ya. Jadi mungkin perbedaannya tipis-tipis sehingga itu memang aparat negara perlu turun untuk itu. Itu yang kita berupaya juga. Tetapi kalau sehari-hari di daerah lawan ya kita mungkin mengadakan pengajian, pendekatan-pendekatan yang lebih intent memang kita sudah lakukan. Oke, kalau untuk jawaban dugaan nanti jangan-jangan ada penyusup atau double agent di dalam saksi-saksi itu? Kita memang seperti Mas Haris tadi bilang kita sudah antisipasi. Cuma caranya enggak bisa saya bicara. Nanti setelah saya ngomong jadi menyusup semua. Jadi menyusup semua. Oke, kalau kebalikannya Pak, kebalikannya bahwa jangan-jangan nanti masyarakat meragukan hasil Real Count Golkar untuk tempat-tempat yang poskonya pasangan calon nomor urut tiga. Karena oh ini kan yang menghitungkan adalah partai pendukung paslon nomor dua gitu. Begini, yang dimaksud Real Count tadi, sebetulnya kita ini hanya merekam apa yang sudah tertera dan sudah disetujui oleh TPS tersebut gitu ya. Jadi misalnya Ahok 10, kemudian Anies 6 misalnya, ya sudah itu. Ada saksi tidak kalau salah Pak? Kalau salah kirim? Oh iya, iya. Karena kan kita ada beberapa lapis kalau kita memang ada yang namanya korkel itu yang akan kalau aneh begitu, ah itu langsung ditangani. Oh oke, jadi di satu TPS itu tidak hanya satu orang ya Pak ya? Tidak ada satu orang, iya betul. Mungkin penting juga kerjasama dengan KPPS tempat. Sebab bagaimanapun, saya juga enggak tahu apakah identitas saksi-saksi ini tersembunyi atau dibuka. Identitasnya dibuka. Oh dibuka ya, jadi publik tahu ya? Publik tahu, kecuali lambang partai atau apa itu memang tidak diperbolehkan. Oke, baik kita nanti akan lanjutkan di segmen terakhir. Mirsa tetaplah bersama kami.